Mas Rotul Afiro, 31 tahun warga desa Geridek, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Kresik, menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit Ibnu Sina Kresik. Ibu dua orang anak yang terpapar COVID-19 ini meninggal dunia beserta janin yang ada di rahimnya setelah gagal mendapatkan layanan medis di rumah sakit. Pihak keluarga dan perangkat desa telah bergering mencari rumah sakit hingga ke kota Surabaya, namun gagal karena semua rumah sakit dalam kondisi penuh pasien. Pihak keluarga akhirnya membawa pulang kembali ke rumah dengan kondisi yang semakin lemah, bahkan saturasi oksigen mencapai angka 40. Padahal pada kondisi normal menunjukkan angka 90 hingga 100. Setelah lebih dari 10 jam di rumah, pihak rumah sakit Ibnu Sina Kresik mengabarkan agar membawa ibu hamil tersebut ke rumah sakit dengan syarat membawa tempat tidur sendiri. Namun karena rumah sakit sudah penuh dan kondisi pasien yang lemah, janin yang dikandungnya akhirnya meninggal dunia. Selang 8 jam kemudian, sakit pun menyusul dan menghembuskan nafas terakhirnya. Atas kejadian ini, Kepala Desa setempat berharap pihak rumah sakit pemerintah maupun swasta memberikan perhatian lebih kepada ibu yang sedang hamil agar secepatnya mendapatkan pertolongan medis. Dalam hal penanganan ibu hamil ini disekala prioritaskan atau diberikan tempat yang prioritas dalam hal penanganan. Karena apa? Karena ibu hamil ini membawa dua nyawa. Dan ketika kita mau berbicara kemanusiaan, dua nyawa ini harus dikelamatkan. Pasangan ibu dan anak akhirnya dimakamkan dalam satu liang lahar di tempat pemakaman umum setempat dengan penerapan protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton!